Informasi berikutnya saudara fonis pemelihara ikan aligator. Seorang pria di kota Malang, Jawa Timur difonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena memelihara ikan aligator. Terdakwa melihara ikan aligator sejak 2006 dan tidak tahu ada undang-undang yang melarang memelihara ikan aligator. Isak tangis keluarga pecah setelah hakim memfonis piono, warga sawo jajar kota Malang dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda 5 juta rupiah karena terbukti bersalah memelihara ikan aligator. Keluarga sangat kecewa karena dalam kasus ini tidak ada korban yang dirugikan. Meski demikian, keluarga piono menghormati keputusan pengadilan. Sejauh ini piono belum mengajukan banding. Dengan kejadian ini, mereka sebenarnya secara tidak langsung pasti tidak terima dengan adanya putusan ini. Tapi apapun tentunya, dia juga sudah menjawab bahwasannya menghargai putusan akhir. Terangan terakhir kemarin ya, mungkin entah luapan emosi atau apa tapi dia sudah menyampaikan di depannya akhir dan di persidangan bahwasannya dia akan menjalani yang menjadi putusan akhir. Terdakwa mengaku ikan aligator dipeliharanya sejak 2006 dan tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang memelihara ikan aligator. Menurut sang putra, ayahnya membeli ikan aligator di pasar burung dan ikan kota Malang sebanyak 8 ekor, tetapi kemudian tersisa 5 ekor. Tidak tahu ikan itu dilarang apa, gimana ya, enggak ada sosialisasi, enggak ada apa gitu. Jadi ya dipelihara sampai 16 tahun dari sekarang ini. Baru kemarin itu heboh hari dipermasalahkan itu. Dulu sekitar 8, 10 ribu kan, segini, segini kalau enggak segini. Segininya gimana? Sepelintit pasar ikan. Sampai sekarang pun juga ada. Kemarin saya jalan-jalan ke sana ya, masih ada diperjualan peliharaan. Pengacara terdakwa menyebut kliennya yang memelihara ikan aligator sejak 2006 sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang melarang ikan itu dipelihara. Ikan aligator dilarang peredarannya karena sifatnya yang invasif dan merusak ekosistem air alami. Deddy Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.